Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik kelas 10 peserta didik baru, kami ucapkan selamat datang di SMK NU Ma'arif Kudus Dengan bersekolah di SMK NU Ma'arif Kudus, tentunya kalian disini akan mendapatkan suatu budaya yang baru Yaitu budaya industri, yang tentunya tidak dimiliki oleh SMK-SMK lain dan menjadi ciri khusus di SMK NU Ma'arif Kudus Sehingga kami ucapkan sekali lagi selamat Anda, para peserta didik baru kelas 10 dapat diterima di sekolah yang hebat ini Nah pada materi MPLS kali ini, saya Pak Raditya Nugroho atau Pak Radit akan bersama kalian mengenai materi budaya industri Berikutnya, akan saya jelaskan materi-materi apa saja yang akan kalian pelajari di budaya industri Berikutnya, akan saya jelaskan mengenai apa itu budaya industri Budaya industri adalah budaya dari industri atau perusahaan yang diterapkan di sekolah Di mana budaya ini akan membentuk soft skill kita Di antaranya adalah kedisiplinan, keuletan, ketangkasan, kecerdasan, dan juga inisiatif yang tinggi Tentunya, dengan budaya industri, nantinya pada saat kalian lulus dari SMK NU Ma'arif Kudus Kalian sudah mempunyai soft skill yang hebat dan juga mempunyai hard skill yang mumpuni Sehingga kalian menjadi lulusan SMK NU Ma'arif Kudus yang berkualitas Budaya industri yang dikembangkan di SMK NU Ma'arif Kudus dapat dicontohkan sebagai berikut Yang pertama adalah budaya 5S Dalam bahasa Jepang, 5S diartikan adalah Seiri atau ringkas Seiton atau rapi Seiso atau lesik Seiketsu, merawat Dan kelima, Shitsuke, rajin Oke, ini tugasnya saya terima Silahkan kalian kumpulkan di loker kalian masing-masing ya Ya, oke, saya berikan Budaya 5S berikutnya adalah Seiri atau ringkas Tugas-tugas kalian yang kalian kumpulkan ke guru Akan ditempatkan di tempat khusus Yang mana di sini tidak akan memenuhi meja guru Kalian pasti akan gumun Kalian pasti akan merasa bahwa Oh, ada sesuatu yang berbeda Di mana di ruang guru tidak ada tumpuan berkas Tumpuan buku karena apa Prinsip ringkas Di sini kita selalu membudayakan Barang-barang yang tidak terpakai Akan ditempatkan di ruang khusus Dan apabila harus dibuang Maka benda itu akan dilabeli Dan nantinya akan ditaruh Di tempat pembuangan akhir Mau tahu buktinya ringkas? Check it out! Terima kasih telah menonton! Budaya seperti ini sudah menjadi kebiasaan Setiap hari dari murid-murid di SMKNU Maharif Kudus Budaya ini adalah salah satu cerminan dari 5S Yaitu Seitan Artinya rapi Setelah menggunakan media praktek Atau setelah menggunakan media pembelajaran yang ada Kalian wajib hukumnya Untuk merapikan kembali Mengembalikan kembali Barang-barang tersebut Agar lingkungan sekitar Menjadi kelihatan lebih indah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Budaya industri selanjutnya adalah budaya 5S Seiso Atau yang terkenal dengan resik Resik di sini adalah selalu mengupayakan lingkungan sekitar Baik itu beraman sekolah, ruang kelas, bengkel, salda, dan resik Dengan keadaan resik, semangat belajar pasti akan tinggi Kenyamanan pada saat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah Pasti juga akan tinggi Untuk itu, setelah melakukan praktek selama 8 pembelajaran Para peserta didik di asalkan teman-teman Selalu mengadakan kegiatan seiso Perang-teman, setelah melakukan praktek selama 3 pembelajaran Setelah melakukan praktek selama 3 pembelajaran Oke para murid, setelah membiasakan ringkas, rapi, resik, berikutnya 3S itu apabila sudah dibudayakan maka S yang keempat yaitu rawat, dengan merawat ketiga S itu niscaya, pasti lingkungan akan terasa sangat nyaman, kalian pada saat belajar, pada saat praktek pasti akan merasakan suatu hal yang membuat kalian semangat dalam belajar, untuk itu 3S plus 4S ini yang keempat yaitu rawat harus kalian budayakan agar tercipta lingkungan belajar yang sangat kondusif Sudah ditata semuanya? Sudah Pak Oke, setelah Terima kasih telah menonton! Setelah kalian mempelajari 4S dalam budaya 5S, budaya 5S berikutnya adalah Shitsuge Shitsuge ini adalah membiasakan budaya-budaya 4S tadi sehingga nanti terbentuk suatu kebiasaan dan mencegah agar budaya 4S sebelumnya tidak turun sehingga apabila budaya 4S dan 5S ini dapat terimplementasi dengan baik akan tercipta nuansa belajar yang bersemangat dan juga nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jalur yang ada dengan warna hijau Kalian harus lewati jalurnya pada saat kalian berjalan menuju ke ruang-ruang Terima kasih telah menonton! 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 APD sudah lengkap? Sudah siap praktek? Siap Pak! Silahkan dimulai! Budaya industri selanjutnya adalah menggunakan alat pelindung diri saat praktek di bengkel Pada saat kalian menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan peruntukannya Apa tujuannya? Yaitu melindungi diri kalian dari resiko kecelakaan kerja yang terjadi Karena pada saat kalian praktek kalian harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja Nah, para murid baru Asamkan Umarif Kudus Budaya industri yang harus wajib Juga kalian memiliki disini adalah basic mentality Basic mentality ini adalah suatu mental dasar Yang mana harus dimiliki oleh siswa Asamkan Umarif Kudus Harus ulet, tanggung jawab, terengginas, dan juga memiliki daya saing yang sangat tinggi Untuk itulah siswa Asamkan Umarif Kudus harus mempunyai basic mentality Sehingga nantinya apabila lulus dari Asamka ini Maka kalian akan punya kesempatan yang besar untuk diterima di perusahaan yang punafit Pak, ini saatnya kami sudah mengecek semua Oke, sudah semuanya ya? Sudah Oke, bagus, ini sudah tidak ada koneksi Mantap, lanjutkan prakteknya Iya Pak Oke Selama masa pandemi Covid-19 Ada salah satu budaya lagi Selain budaya industri yang diterapkan di sekolah kita Yaitu budaya pola hidup bersih Untuk itu, selama berada di lingkungan Asamkan Umarif Kudus Pada saat masuk, kalian wajib menggunakan masker Cuci tangan dengan sabun dan ingat jaga jarak Selamat menikmati Jangan lupa untuk menggunakan masker Well done para murid Sudah saya jelaskan mengenai budaya industri apa saja yang dibudayakan di SMKNU Marif Kudus Kalian sudah memilih untuk bersekolah disini Untuk itu harapannya kalian selalu menegakkan kedisiplinan Agar budaya industri dapat selalu terjaga dan terawat di SMKNU Marif Kudus Sukses untuk kalian SMKNU Marif Kudus Make efforts and pray to the best Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh